Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kondisi dunia pendidikan di Kebupaten Kaur kian mengkhawatirkan. Pasalnya belum lama ini, salah satu wali murid dari SD Negeri 4 Tanjung Kemening mengunggah video murid yang tidak memiliki kursi saat proses belajar-mengajar berlangsung. Belum lama ini, salah seorang wali murid dari SD Negeri 4 Tanjung Kemening, Kebupaten Kaur mengunggah kondisi murid yang tidak memiliki bangku saat proses belajar-mengajar berlangsung. Pada postingan yang diunggah akun Facebook bernama Windy tersebut meminta agar pihak dinas pendidikan mengawasi kondisi para murid yang ada di sekolah. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kasih Sarana-Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kaur menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SDN 4 Kaur ini untuk menanyakan kondisi yang ada di sekolah terkait kekurangan kursi pada murid. Pada kesempatan ini, Albed mengaku bahwa kursi yang ada di sekolah tersebut lebih dari cukup. Apalagi belum lama ini, pihak sekolah sudah menambah kembali pembelian kursi atau bangku melalui dana bantuan operasional sekolah tahun 2023. Kalau masalah kursi, mereka ada. Ada dan cukup bahkan saat ini kursinya lebih, Pak. Mereka menganggarkan dari dana posnya juga tadi, sudah disampaikan oleh Kepala Sekolahnya, 30 buah kursi. Jadi kursi mereka itu posisinya lebih. Tapi karena anak ini posisinya tidak mau bilang sama guru, tidak mau bilang sama Kepala Sekolah, hanya ngasih tahu orang tuanya. Jadi orang tuanya mendatangi Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut. Ditambahkan kasih sarpras adanya postingan di media sosial itu dikarenakan murid tersebut tidak meminta kursi kepada guru maupun Kepala Sekolahnya, melainkan mengadukan hal ini kepada orang tuanya. Dari Kepupaten Kaur, Tim Diputan TVRI Bengkulu melaporkan.